dan alhamdulillah di sepanjang tahun setiap kita mau memejahkan kita tetap mendapatkan induk yang bertelur walaupun ya walaupun tidak penuh seperti semula Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Minatani Mandiri channel Hai semoga di kesempatan kali ini kita semua tetap diberi kesehatan amin amin nyarobal alamin sehat lahir bahatin maksud saya hehehe nah pada kali ini saya akan update tentang perawatan induk leleh nah ini sudah lama tidak update tentang induk seperti biasa perawatan induk atau pakan tambahan itu kita gunakan dedaunan Hai seperti yang ada di video-video dulu nah ini mungkin bagi sahabat Mina yang baru menemukan channel saya ya jadi belum sempat melihat video-video yang sudah lama jadi pada dasarnya banyak lele itu pemakan daging tapi kalau untuk indukan itu harus ada asupan protein abadi atau ya herbalah yang berasal dari daunan kita berikan itu sudah kita siapkan tadi daun nomtoro dan daun liri kalau untuk memperbanyak kandungan telur itu kita berikan daun pepaya jadi selang seminggu dari pemberian ini baru kita berikan daun pepaya jadi kita tidak berikan secara bersamaan kalau dalam pemberian agak terlalu banyak ini jumlahnya agak terlalu banyak jadi daun pepaya nya saya berikan minggu depan kalau kita dapatnya daun sedikit biasanya saya kompliti daun nomtoro daun pepaya dan daun peliri untuk reproduksi atau gen itu memerlukan protein nabati untuk mempercepat gonad ya untuk mempercepat gonadnya itu kita perlukan protein nabati yaitu protein yang dari biji-bijian seperti video yang saya upload kemarin usaha tentang mempercepat gonad induk lele itu kita berikan kita berikan kecambah pada induk lele bisa dilihat di link yang ada di atas ini oke selanjutnya kita berikan ya kalau daun pepaya kita mungkin sahabat minat sudah hafal ya yang ini daun lam toro bagus untuk hewan dari informasi yang saya terima yang dari info-info media 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 banyak media lah itu hewan kalau sering dipakan daun lam toro itu daya tahan gemuknya lebih kuat atau daging lebih padat dan sementara yang daun peliri ini secara umum ikan itu tidak mau makan daun jadi setelah kita masukkan ya dibiarkan aja tidak ada yang mau memakan daun ini tapi hasil dari pembusukan daun ini bisa mengeluarkan ya larva lah semacam cacing kecil yang dihasilkan oleh proses pembusukan daun ini daun peliri ini dan itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan nutrisi induk jadi yang ada protein hewani di daerah-daerah tertentu ada kata kecil ada keong dan lain sebagainya itu bisa di aplikasikan atau bisa untuk pakan tambahan tapi kalau di daerah sini ini di daerah saya khususnya itu sangat jarang atau sulit mendapatkan keong dan lain sebagainya makanya kita siasati kita beri pakan daun ini yang pada akhirnya akan menimbulkan atau mengeluarkan centik-centik atau semacam cacing kecil-kecil lebih kecil dari cacing sutra ini akan sangat bermanfaat untuk induk itu sendiri jadi tidak harus daun ini istilahnya pakai hewan langsung itu juga bisa dan untuk daun pepayanya itu biasanya untuk meningkatkan kandungan produksi telur pada induk itu ya sekarang kita berikan ke ikan seperti ini ya kita taruh begitu saja dikira makanan enak ya setelah dilempar didiamkan saja ternyata tidak ada bau daging itu pasti di dalam merumpui sama teman-temannya kita dipetipu coy masa kita diberi makan daun tuh pemberiannya seperti ini biar membusuk dengan sendirinya dan hasil dari pembusukan ini daun ini itu akan diserap oleh ikan melalui air dan proses ini atau sistem ini pemberian pakan ini Alhamdulillah sudah berikan sudah saya berikan ke ikan atau proses perawatan induk ini sudah bertahun-tahun ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu pola perawatan induk saya seperti ini kita berikan daun walaupun peletnya juga rutin ya dalam artian minimal satu hari sekali satu genggam ini satu kolam ya agak lumayan irit lah apalagi kalau daunnya juga rutin nah daun segini itu bisa awet bertahan sampai biasanya dua minggu baru kita berikan lagi atau kalau sudah atau kalau sudah kelihatan habis bahkan bisa sampai tiga minggu kalau memang belum kelihatan habis ya belum kita berikan lagi karena karena sangat mengotori kolam tapi gak apalah kolamnya kotor tapi duitnya legit hehehe ya sahabat minah seperti ini kita masukkan kita berikan ke induk-induk yang kita pelihara nah jadi pemberian pakan seperti ini tidak cuma diberikan mendekati musim sulit telur nah ini targetnya kan biasanya di musim-musim penghujan akhir pada bulan 4-5-6 itu biasanya telur yang semula banyak jumlah banyak dalam bahasa jawa ini mentol-mentol petengnya itu pada bulan-bulan itu itu akan kempes dengan sendirinya entah kenapa juga tidak tahu dulu juga sempat bingung tapi akhirnya kita melihat reaksi dari daun kita bongkar tumpuan daun peliri kok ada hewan kecil-kecil gitu nah kita berpikir bagaimana kalau kita aplikasikan ke kolam induk dan ternyata berhasil Alhamdulillah saya terapkan sampai sekarang dan Alhamdulillah di sepanjang tahun setiap kita mau memejahkan kita tetap mendapatkan induk yang berdelur walaupun ya walaupun tidak penuh seperti semula tapi masih di atas 60% jadi ya tidak sepenuhnya utuh tapi tidak akan habis total kalau dulu pada bulan-bulan 5 itu bulan 5-6 banyak sekali rekan-rekan atau saya sendiri mengalami tidak bisa memijahkan leleh karena tidak punya induk yang bertelur akhirnya kita cari di pemancingan ala kadarnya dan hasilnya ya otomatis juga ala kadarnya nah tapi sekarang dan mulai saat kita menggunakan ini itu Alhamdulillah selalu ada induk yang bertelur yang gunat tidak cuma bertelur tapi juga matang gunat nah oke sahabat minah semuanya semoga sedikit info ini bisa membantu bisa membantu sahabat-sahabat pemenihan bagi yang baru berkabung inilah kegiatan saya dalam berwirausaha pemenihan leleh bila berkenan bila ada manfaat tolong dibagikan juga ke rekan-rekan sahabat minah oke semoga bermanfaat bermanfaat bila kurang berkenan mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam